Budidaya kucing ras ternyata bisa menghasilkan cuan hingga belasan juta rupiah per ekornya. Seperti yang dilakukan warga Pasuruan yang sukses membudidayakan kucing bengal. Sementara itu bagi pecinta tanaman, terdapat referensi bisnis membuat bonsai dengan cara dicangkok. Nah harga jualnya pun bisa mencapai 6 juta rupiah per tanaman. Kucing ras memiliki penggemar tersendiri di Indonesia. Seperti yang satu ini, sekilas coraknya mirip seperti macan tutul ya. Namun hewan yang terlihat garang ini merupakan kucing bengal. Seorang warga di Pasuruan Jawa Timur sudah melakukan budidaya kucing bengal ini sejak 2022. Kucing hasil persilangan antara American Short Hair dengan kucing Asian Leopard ini tergolong jenis kucing hutan. Namun keberadaannya kerap dijadikan warga untuk hewan peliharaan. Memanfaatkan media sosial untuk penjualannya, harga per ekor kucing bengal dibanderol hingga puluhan juta rupiah per ekor. Perawatan kucing bengal sendiri tidaklah sulit. Sang pemilik hanya perlu memberikan makan setiap hari berupa produk makanan kucing, memberikan vitamin, serta menjaga kebersihan kandangnya. Harga per ekor kucing ini dijual mulai dari 6 hingga 15 juta rupiah per ekor. Tergantung ukuran dan warna bulu kucingnya. Meski tanpa garang, kucing hutan ini ternyata dapat dijinakan dan cocok untuk dipelihara. Nah, bagi Anda pecinta tanaman, ada referensi bisnis yang dapat Anda lakukan dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Seperti yang dilakukan seorang warga di Jombang, Jawa Timur ini. Berawal dari hobi, dadang dermaji sukses membudidayakan bonsai sejak 6 tahun silam. Untuk prosesnya, dermaji melakukannya dengan cara mencangkok. Sementara agar tidak mudah terserang hama, sejumlah tangkai kecil yang hampir busuk dilakukan pemotongan. Di tempat dermaji ini terdapat seratusan jenis tanaman bonsai. Tidak hanya datang langsung di tempat, penjualan bonsai juga dilakukan secara online dengan harga 250 ribu rupiah hingga yang paling mahal 6 juta rupiah. Tak hanya di Jawa, bonsai ini juga telah dikirim ke luar pulau seperti Ambon, Sumatera, dan Bali. Tim Liputan CNN Indonesia